memberikan semangat yang tinggi kepada adik-adik berjuang panjang dan tentunya kepada adik-adik tidak usah berkecil hati karena kurang dramatis ini kalau motongnya dari belakang dulu kayaknya dari depan dulu tapi malam nyesel gak ini ya jadi kalau rambut itu kan bisa tumbuh lagi mau dipotong kayak apapun kan bisa tumbuh lagi tapi membangun empati solidaritas menurut saya penting dan beberapa kali bahkan sejak 2019 biasanya memang mereka mengundang saya dari EKG dan beberapa waktu lalu keluarganya berkumpul di rumah saya dan menceritakan kondisi anak-anak yang terkena kanker dan solidaritas gaya anak-anak muda itu menerusnya keren membangun empati dengan berani gundul dan kemudian memberikan donasi dan jadi lumayan bisa terkumpul mungkin hari ini sekitar 70-80 juta dapat mudah-mudahan itu juga akan bisa membantu karena memang anak-anak itu perlu bantuan ini rambut barunya gimana pak? ah rasanya sis haha luar 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 luar